Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan dan bantuan kemanusiaan yang segera bisa disiapkan mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud. Dan seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Jadi KTT yang diselenggarakan atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir, dan Sekjen PBB juga dihadiri oleh Presiden Palestina dan beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya diantaranya Perdana Menteri Spanyol, Slovenia, Maroko, Libanon, Presiden Rwanda, Siprus, dan beberapa negara-negara lain disusunlah langkah-langkah untuk mengatur bantuan. Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi seribu pasien dan dirawat di Indonesia dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat juga menawarkan siap menampung Jatim Piatu, anak-anak yang kena trauma. Ini sedang dibicarakan. Kemudian kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Ini sedang dibicarakan dengan beberapa pihak. Juga kita menyampaikan bahwa saya baru lapor ke Presiden Presiden juga mengatakan kita tetap bila diminta dan bila diizinkan kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. dan apabila diperlukan kami siap kembali mengirim rumah sakit kapal, kapal rumah sakit. Mereka juga minta kita bantu tidak hanya Gaza tapi tepi barat karena tepi barat juga ternyata keadaannya sangat sulit. Ya akan dilakukan suatu pengaruh yang terus menerus ya sehingga opini dunia yang nanti diwakili oleh pemerintah-pemerintah negara-negara di dunia kita berharap meyakinkan terutama pihak Israel untuk menghentikan serangan-serangan mereka. Sebagaimana kita ketahui ya dalam beberapa minggu ini sudah beberapa negara Eropa sendiri yang sudah menyatakan mengakui Palestina dan juga di PBB juga mayoritas anggota PBB sudah menyatakan mengakui Palestina minta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Dan Dewan Keamanan PBB yang terakhir juga mengendorse usul gencatan senjata ini. Jadi tidak ada veto dari negara manapun ini saya kira suatu langkah yang langka Jadi kita lihat ada suatu hasil kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia tapi juga kita juga menyuruhkan Hamas agar segera menerima gencatan senjata ini demi rakyatnya sendiri. Saya kira demikian Saya kira kita saya tidak berpikir kita perlu bentuk gerakan-gerakan lagi ya saya kira juga sudah banyak ya ya jadi yang penting bahwa Afrika ini sekarang melihat ke kita saya ketemu dengan Presiden Mozambik juga kemarin dan Presiden Kagame dari Ruanda mereka sangat melihat ke kita mereka melihat Indonesia ini sebagai suatu contoh keberhasilan negara yang berkembang negara selatan langkah-langkah kita keberanian kita untuk hilirisasi dan keberfihakan kita untuk selalu bersama rakyat-rakyat yang sedang mengalami kesulitan di dunia ini sangat menarik mereka jadi mereka banyak mengundang saya minta dukungan Indonesia minta bantuan Indonesia minta dididik di Indonesia jadi saya kira lebih ke arah situ saya kira tidak usah ada organisasi lagi lah tidak usah ada ya kan nanti terlalu banyak gerakan-gerakan yang tidak efektif kita sekarang harus ke arah konkret ke arah langkah-langkah yang real dan saya kira di KTT ini Indonesia yang paling konkret kita sudah sebut kita siap mengambil seribu pasien sebagai langkah awal kita siap menerima seribu anak-anak yang kena trauma untuk kita sekolahkan di sini tapi pada saatnya untuk kita kembalikan dan langkah-langkah itu saya kira dihargai oleh banyak negara dan kita siap rumah sakit tetap di situ pesawat kita akan terus membantu lebih baik ke arah-arah konkret itu ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih